Salah satu game yang sangat underrated di Indonesia dan kurang diapresiasi, yaitu adalah game Pixel Art. Ketika gue ingin mencari game Pixel di Indonesia untuk konten rekomendasi game gue, gue sedikit banget nemuin game Pixel yang berasal dari Indonesia. Itu bikin gue sendiri bertanya-tanya kenapa game Pixel di Indonesia itu sedikit banget dan susah nyarinya. Atau gue yang kurang jauh nyarinya? Coba deh tulis di komen game Indonesia yang kalian tahu. Yang kita tahu game Pixel yang populer di Indonesia mungkin hanya beberapa seperti Citampi Stories, A Space for the Unbound, Potion Permit, dan lain-lain. Dan kebanyakan game Pixel yang ada di Indonesia itu dimainkan oleh orang luar dan populer juga di luar. Kira-kira kenapa? Kenapa game Pixel jarang banget muncul di Indonesia? Kita langsung masuk ke videonya di Pixel Series. Kira-kira kenapa game Pixel jarang ada di Indonesia? Itu bisa kita jawab ketika mendengar apa game yang populer di Indonesia. Tentu aja di Indonesia kebanyakan game populernya adalah game online dengan grafik tiga dimensi. Contohnya seperti game Mobile Legends, Free Fire, Call of Duty, dan lain-lain. Gue sangat amat jarang melihat ada orang yang memainkan game Pixel. Kondisi pasar yang kayak ginilah yang membuat developer di Indonesia malas untuk membuat game dengan grafik Pixel yang notabene jarang dimainkan di Indonesia. Tentu developer game dan publisher ingin gamenya dimainkan oleh sebanyak mungkin orang dan menghasilkan banyak uang. Dan hal itu sulit didapatkan dengan merilis sebuah game Pixel Art. Selain alasan itu, ada alasan lain yaitu talent. Ya, Pixel Artis di Indonesia itu langka banget. Ini salah satu skill yang susah dicari di industri lokal. Karena tanpa skill ini gak akan ada yang namanya game Pixel. Jadi apalagi alasan yang membuat komunitas game Pixel ini sepi. Hal yang menurut gue membuat Pixel Art atau game Pixel di Indonesia kurang populer adalah komunitas Pixel Art itu masih kecil banget. Dibandingkan dengan game-game yang lebih populer kayak Mobile Legends ataupun Free Fire. Komunitas game Pixel kalah jauh. Karena untuk suatu game bisa bertahan lama selain inovasi itu adalah sebuah komunitas yang kuat. Karena komunitas adalah orang-orang yang selalu membahas game dan mempromosikannya dengan sukarela. Contohnya game Mobile Legends. Salah satu game yang paling lama bertahan di Indonesia. Hal yang menurut gue membuat game Mobile Legends ini bertahan bukan karena gameplaynya. Melainkan ada di komunitasnya entah di dunia esport ataupun di dunia pro player yang terus membicarakan game Mobile Legends ini. Dan membuat gamenya terus hidup. Dan itu jarang banget ditemui di game-game Pixel yang gue tau yang rame itu adalah komunitas Guardian Tales, Brotopia, Minecraft, dan Stead Valley. Dan itu pun tidak terlalu besar. Dan alasan itulah kenapa game Pixel tidak bertahan lama. Saat dulu game Space Force di Unbound mendapatkan respon positif dan mendapatkan penghargaan dari Jepang, saat itulah ada banyak yang menghujat sampai masuk berita. Entah dikatain overcrowd, game puri, game kotak-kotak, game anak-anak, dan lain-lain. Gak tau kenapa game Pixel itu dianggap remeh banget di Indonesia. Menurut kalian kenapa? Kenapa game Pixel selalu dianggap sebelah mata? Dan itulah alasan gue juga membuat akun dan membuat video untuk mengenalkan Pixel Art ke kalian. Kesimpulan dari video ini adalah gue cuma mau ngajak kalian buat lihat sisi lain dari game yang biasa kalian mainkan kalau ada game yang bagus juga yaitu game Pixel, terutama dari Indonesia. Karena ketika banyak yang suka juga sama game Pixel, tentu bakal banyak game Pixel lain yang bermunculan. Gue harap komunitas game Pixel di Indonesia bisa lebih besar dan lebih rame dan gak kalah sama game-game populer yang terus mendominasi pasar di Indonesia. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di komen pendapat kalian. Dan kalau di video ada yang salah dan bisa dikoreksi silahkan komen juga. Jangan lupa subscribe Benana Milky dan terima kasih. Sub indo by broth3rmax